Berikut ini cara mengatasi keyboard hilang di HP Xiaomi, Redmi, ataupun Focophone. Untuk kalian yang mengalami masalah tersebut, kalau keyboard yang kalian gunakan itu keyboard pihak ketiga yang didownload dari Playstore atau lain, itu mungkin keyboardnya terhapus. Tapi yang namanya keyboard system itu tidak akan terhapus. Yang menghilang itu cuma gara-gara lagi crash saja. Jadi biasanya kalau ingin mengatasinya itu cukup matikan dulu HPnya, seperti ini. Tekan lama tombol daya, pilih daya mati ini, lalu pilih sekali lagi untuk mematikan. Kemudian coba kalian hidupkan HP dan lihat apakah keyboardnya masih hilang atau tidak, atau tidak muncul. Biasanya HP yang lama tidak dimatikan memang beberapa fitur tidak bekerja dengan baik. Jadi kalau setelah kalian matikan, kemudian keyboardnya tidak mau muncul, ikuti cara berikut. Pertama, cari di mana letak keyboard tersebut. Buka setelan atau pengaturan di HP Xiaomi-nya. Cari yang namanya APL yang ini. Kemudian pilih bagian kelola aplikasi. Dan cari aplikasi keyboard yang kalian gunakan. Biasanya Xiaomi pakai Google Keyboard. Yang ini pilih bagian penyimpanan. Pilih bagian hapus data di bawah. Nah ini hapus semua data. Pilih OK. Menghapus semua data ini, cuma mereset Google Keyboard saja. Bukan menghapus data HP kalian. Kemudian selain itu, Xiaomi juga pakai layanan keyboard lain. Jadi kalian bisa cari lewat pencarian ini, kalau tidak menemukan. Ketik saja keyboard. Nah yang ini, Xiaomi juga pakai emoji keyboard. Jadi kalau tidak mau tampil, silakan di-reset datanya. Pilih clear data, kalau keyboard systemnya. Kemudian, kalau setelah kalian hapus data, terus belum tampil lagi, keyboardnya coba lihat di bagian pengaturannya. Cari di sini setelah tambahan, kemudian lihat di bagian bahasa dan masukan. Dan lihat di bagian ini, keyboard yang kalian gunakan keyboard apa saat ini. Xiaomi bawaannya ada tiga, yaitu emoji keyboard. Kemudian ini pakai suara. Dan ini Google Keyboard. Silakan dipilih salah satu. Coba masing-masing, apakah masih hilang atau tidak. Kalau tidak bisa juga dan tetap hilang, kalian bisa gunakan keyboard pihak ketiga, yaitu dari Google Play Store. Kalian buka Play Store, pilih bagian ini, ketik keyboard. Nanti di sini pasti banyak keyboard dari Google Play Store. Silakan kalian pilih saja. Nah, seperti ini bisa kalian banyak sekali keyboard yang bisa kalian gunakan. Silakan pilih salah satu, coba kalian download dan gunakan. Kemudian kalau tidak berhasil juga, coba kalian update keyboardnya dari Play Store ini. Ada menu update-nya, silakan di-update. Itu saja, semoga bermanfaat.